Selamat malam, ketemu lagi dengan saya Pak Emil Nih, kali ini saya akan menasehati keluarga muda Yang punya anak kecil, 3, 4, kelas 3 atau kelas 4 atau kelas 5 Mengajari atau menasehati tentang berbohong Jangan berbohong di depan anak Itu sama artinya dengan mengajari dia berbohong Dan sampai besar dia jadi pembohong Misalkan, telpon anda berbunyi Eh, eh, angkatin dong Dek, nak, angkatin Bilang mama lagi keluar, lagi pergi Terus handphonenya ketinggalan, ya Nah, itu tidak boleh Itu berarti sudah mengajari dia berbohong Atau kamu berbohong Dan kamu berbohong dan mengajari dia berbohong Yang benar nih harusnya begini Aduh, itu telpon dari teman mama lagi Males sih mama angkat tuh Pasti pinjem duit lagi Tapi, ah, mama harus ada api Halo, aduh maaf ya Gaji suami saya kan kamu tahu Untuk kehidupan sehari-hariannya kami nggak cukup Aduh, saya prihatiin sekali sih dengan keadaan kamu Tapi, maaf ya Saya nggak punya uang Tapi, kalau ada nanti saya telpon kamu Saya transfer deh Ya, oke, makasih Nah, harusnya begitu Jadi, anaknya lihat Wah, mama saya meskipun dia males angkatnya Tapi, dia hadapi Itu Ya Dan hal-hal lain lagi Bukan hanya telpon Apa aja gitu Bukan jangan sampai Kita berbohong Atau mengajari dia berbohong Nanti sampai besar dia Nanti sampai dia dewasa Sampai dia ini Dia akan jadi Pembohong Mau kamu, anak kamu jadi pembohong Tidak kan Anak Atau kita Harus Siap menghadapi Tanpa harus berbohong Ya Terima kasih Sampai di nasihat Gila berikutnya